Selamat datang di channel Ikebana Hari ini saya akan merangkai juka Tetapi rangkaiannya beda dari yang biasanya Karena saya merangkainya tidak pakai fasi kebana Tetapi memakai wadah-wadah angsa Sebetulnya wadah ini untuk makanan ya Nah mangkok seperti itu Di dalamnya saya kasih kensang Seperti ini Lalu saya isi batu putih Kensangnya kecil Jadi lalu kita kasih air dulu Supaya bunganya tahan lama Semua wadah yang kita pakai harus bisa diisi air Kalau merangkai kebana Nah sekelompok angsa ini Ada induknya Ada anak-anaknya Rangkaian ini nanti lucu sekali Bisa dipakai untuk acara anak-anak Saya akan pakai daun Daunnya varia gata Di sini saya sudah kasih kawat ya Saya akan pasang di yang lebih besar Dua Lalu yang depannya dua juga Sudah saya kasih kawat Sudah saya kasih kawat Sehingga gampang kalau mau ditekuk-tekuk Oke Lalu yang satu Kita kasih juga daun di sini Oke Tapi yang angsa yang satu Saya tidak kasih daun Supaya agak sedikit beda Dan supaya tidak monoton ya Lalu saya akan pakai bunga lisiantus Sebagai bunga utamanya Lisiantusnya hari ini cakep sekali Warnanya putih Pinggirannya ungu Ya Seperti biasa saya sukanya Bunganya itu smile sama kita ya Jadi kita pakai yang pendek Di dalam Lalu yang lebih panjang Smile sama kita ya Saya akan pakai di sini juga Lisiantusnya Smile juga Oke Dan yang di sini Karena kalau smile itu Bikin hati menjadi senang Lalu saya ada bunga Yang kontra sekali Warnanya merah Baby rose Ya Saya akan pakai di sini Baby rose Dia juga senyum Nah Saya akan pakai dua di sini Saya pakai bunganya kecil-kecil ya Karena wadahnya kan kecil Lalu yang satu ini Saya pakai agak panjang ke depan Supaya rangkaiannya Berirama Nah kita kasih di sini Lalu saya ada kerisan kuning kecil-kecil Mecik sekali Dengan Apa namanya nih Paruhnya ya Paruh si angsa Nah kita akan taruh dia Di Di sini Di sini Lalu yang ini di sini Senyum juga Sama kita Lalu yang ini di belakang Lalu yang satunya juga Jadi di tiga tempat ada Warna kuningnya Lalu yang terakhir Bunga Statis Statis pink Saya pakai di sini Lalu yang satunya Saya pakai juga agak Maju ke depan Karena wadahnya kecil Bunganya pendek-pendek ya Jadi movementnya itu kurang Saya akan kasih drumnya Yaitu saya mau pakai papirus Papirus dengan lengkungannya yang Dynamic sekali Yang cantik sekali Saya akan pakai di sini Ya Ini satu agak ke belakang Yang satu lagi Nanti saya taruh agak ke depan Jadi bikin dia Movementnya itu bagus Ya Kalau kita lihat dari samping Seperti ini dia Satu ke belakang Satu ke depan Nah Pakaiannya sudah jadi Sangat serah sekali ya Sekelompok angsa-angsa yang sedang bermain Jadi Ikebana itu Bisa dipakai Menangkai Tidak khusus memakai wadahnya Pakai wadah apapun bisa Tergantung kreativitas Tapi jangan lupa Wadahnya tetap harus bisa menampung air Karena Bunga yang kita pakai kan bunga hidup Harus ada airnya Ya Kalau suka dengan channel saya Jangan lupa untuk di like, share Dan di subscribe Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!